Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, di saat ini kami datang bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan mempelajari dari dalam firmanmu yang suci, kiranya engkau akan memberikan kepada kami penyucian pengampunan dosa agar kami layak untuk bersama-sama mempelajari akan firmanmu dan biarlah karunnya roh kudus akan dilimpahkan kepada kami agar kami dapat memahami akan firman Tuhan di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari dalam kitab Matius. Kitab Matius Fasal 19. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Jika saudara mempunyai Alkitab, kita boleh membacanya bersama-sama di dalam Matius 19 ayat 16 dan seterusnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, Jangan bersina, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayamu dan ibumu, Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, Jualah segala milikmu, Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku, Dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Pergilah ia dengan sedih, Sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Diberkatilah yang membaca, Dan yang mendengarkan akan perkataan firman Tuhan. Di dalam narasi ini, Kita melihat bahwa ada seorang datang kepada Yesus. Tetapi kalau kita melihat kepada judul dari perikub ini, Kita mendapatkan ada tambahan informasi tentang seorang yang datang kepada Yesus. Dia disebutkan di dalam judulnya adalah sebagai seorang muda yang kaya. Kita tentunya bertanya-tanya, Kalau judul yang diberikan itu, Tidaklah tertulis di dalam narasi dari firman Tuhan, Dari manakah bisa diketahui bahwa yang datang kepada Yesus, Itu adalah seorang muda yang kaya. Jawabannya adalah, Bahwa di dalam pemahaman orang-orang yang berada di saman Yesus Kristus, Mereka mengetahui, Mereka melihat, Mereka mengenal orang muda ini sebagai seorang yang kaya. Yang datang kepada Yesus, Walaupun tercatat di dalam Alkitab kita, Hanyalah merupakan seorang yang datang kepada Yesus, Tetapi jemaat mula-mula yang hidup, Yang mendengarkan kesaksian dari murid-murid Yesus, Mereka memahami bahwa yang datang kepada Yesus ini adalah seorang muda yang kaya. Seorang yang banyak hartanya. Dari generasi ke generasi, Informasi tentang siapa yang datang kepada Yesus ini, Terus menerus disampaikan, Diturunkan, Dan akhirnya itu dicatat, Menjadi bagian tambahan dari informasi, Sebunga dengan orang yang datang kepada Yesus Kristus. Di dalam versi Alkitab King James, Dengan jelas menyebutkan bahwa yang datang itu adalah seorang muda yang kaya. Oleh karena, Cara kitab King James ini diperoleh sampai pada saat ini adalah, Bahwa apa yang sudah ditulis oleh para penulis Alkitab yang menyalin Alkitab dari bahasa aslinya ini, Itu terus dipelihara, Disalin oleh generasi yang berikutnya. Sampai akhirnya tiba pada masa ketika Raja James di Inggris, Akhirnya dia memberikan dana, Dia mengupayakan agar supaya Alkitab ini disalin, Dikopi ke dalam bahasa Inggris. Kemudian versi kitab yang lain, Seperti versi kitab New International Version, Atau New Revised Standard Version, Kelompok ini mereka tidak menggunakan sumber-sumber, Ataupun teknik yang sudah digunakan oleh orang-orang yang menyalin akan kitab King James ini, Yaitu mengambil apa yang sudah disatat dari generasi ke generasi, Agar supaya, Barangkali jika ada penambahan tertentu, Di dalam apa yang sudah dituliskan dan dipercayai oleh versi King James itu, Tidak akan kelihatan atau tidak akan mereka lakukan pada versi dari New International Version, Atau Revised Standard Version. Mereka mencari manuskrip-manuskrip asli Alkitab, Dan mereka menuliskannya menjadi satu buku Alkitab. Dan ketika informasi ataupun salinan dari New International Version ini, Dibandingkan dengan King James Version, Maka ditemukan bahwa tidak ada perbedaan. Hanya pada kisah ini diberikan informasi bahwa yang datang itu, Yang bertemu dengan Yesus itu adalah seorang muda yang kaya. Sehingga kita dapat lebih memahami tentang konsep dari cerita ini. Disebutkan di sini bahwa pemuda ini datang, Dia begitu antusias ketika dia melihat bahwa Yesus Kristus itu menerima orang-orang yang miskin, Ketika Yesus Kristus menerima orang-orang yang terbuang dari kalangan bangsa Yahudi, Seperti para pemungu cukai, Yesus menumpang di rumah dari pemungu cukai, Yesus mempunyai seorang murid yang adalah seorang pemungu cukai, Yaitu Matius. Pemuda yang kaya ini memiliki kerinduan, Agar supaya dia boleh mendapatkan cinta, kasih sayang, Dan teristimewa keselamatan dia boleh terima. Karena dia tahu bahwa sebagai seorang muda yang kaya, Dia mempunyai harta, Dia sudah memiliki apa yang dicari oleh orang-orang pada waktu itu, Yaitu harta, Dan juga dia mempunyai pengaruh di dalam masyarakatnya. Dan dia tidak ingin untuk kehilangan hidup kekal, Keselamatan. Itulah sebabnya dia datang kepada Yesus. Dia berlari, mencari dan menuju kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian dia berlutut di hadapan Yesus, Untuk memohonkan kepada Yesus, Agar supaya dia dapat memperoleh keselamatan. Pemuda ini dia berkata, Dia menyapa Yesus Kristus. Dengan satu sebutan, Guru yang baik. Di dalam kitab King James Version menyebutkan, Bukan hanya sebagai guru, Tetapi guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat, Untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadamu tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Di dalam firman Tuhan, Versi kitab terjemahan baru yang kita punya ini, Disebutkan bahwa hanya satu yang baik. Tetapi di dalam versi King James, Menyebutkan bahwa hanya satu yang baik, Yaitu Tuhan. Disini Yesus mau memberikan penekanan dan pelajaran kepada orang-orang yang ada di saat itu, Ketika pemuda yang kaya ini datang kepada Yesus, Dan juga pelajaran yang indah, Pelajaran yang penting kepada pemuda yang kaya ini. Ketika dia datang dan bertanya, Dan menyapa Yesus Kristus dengan sebutan guru yang baik, Ini adalah satu pengakuan, Sebagaimana yang Yesus katakan bahwa yang baik itu hanya satu, Yaitu Allah. Apakah dengan menyapa Yesus sebagai guru yang baik, Pemuda ini memahami bahwa yang baik itu adalah Allah. Bahwa sesungguhnya Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini, Dia benar-benar menjadi manusia, Tetapi kealahan Yesus Kristus itu ada bersama dengan dia. Apakah ketika pemuda ini menyebutkan, Bahwa Yesus sebagai guru yang baik, Apakah dia sadar, apakah dia paham, Melebihi dari orang-orang yang ada pada waktu itu, Bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, Apakah itu yang dia pahami. Ternyata saudara-saudaraku, Pemuda ini belum memiliki konsep yang baik dan benar, Tentang Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, Yang sedang berdiri di hadapannya. Bahwa yang dia temui, Bahwa guru yang dia sahabat dengan guru yang baik itu, Adalah sesungguhnya Tuhan, Adalah sesungguhnya Allah, Yang memperoleh, Yang mampu dan sanggup memberikan keselamatan, Hidup kekal kepadanya, Yang dia rindu untuk dia peroleh. Kemudian selanjutnya kita lihat, Bahwa dia bertanya kepada Yesus Kristus di ayat 16, Perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat, Untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah satu konsep yang keliru. Jadi kalau yang pertama bahwa dia menyebutkan Yesus sebagai guru yang baik, Dan Yesus menekankan bahwa yang baik itu, Hanyalah Tuhan. Dan bahwa kalau dia menyebutkan Yesus sebagai yang baik, Maka dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, Dan dia gagal di dalam pernyataan yang pertama. Di dalam pernyataan yang kedua, Adalah perbuatan baik apakah, Yang dapat dilakukannya, Supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Kekeliruan adalah bahwa sebagaimana konsep Alkitab, Di dalam Titus 3, Ayat 5-6, Pada bagian awal disebutkan bahwa, Keselamatan itu, Hidup yang kekal itu, Bukanlah oleh karena usaha, Bukanlah oleh karena perbuatan baik, Tetapi kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, Hanya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian, Ketika Yesus menanggapi akan pernyataan ini, Dari pemuda yang kaya ini, Dia berusaha untuk mengikuti pola pikiran dari pemuda yang kaya ini. Tentu pada poin yang kedua, Perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat, Supaya memperoleh hidup yang kekal, Dia sudah gagal di dalam memahami, Akan artinya, Makna dari kita, Manusia yang berdosa ini, Untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan oleh karena usaha kita. Yesus kemudian berkata, Bahwa, Hanya satu yang baik di ayat 17 bagian tengah, Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, Turutilah segala perintah Allah. Lalu kemudian, Pemuda ini bertanya, Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta, Hormatilah ayamu dan ibumu, Dan kasihlah sesamamu manusia, Seperti dirimu sendiri. Kalau kita melihat, Ungkapan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Adalah merupakan bagian dari 10 hukum, Dimana kita mengetahui bahwa 10 hukum ini, Terbagi atas dua prinsip, Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, Adalah satu pernyataan bahwa, Kita mencintai Allah kita, Kita mencintai Tuhan kita, Dengan kita tidak menyembah Allah lain, Dengan kita tidak membuat patung, Dengan kita tidak menyebutkan, Nama Tuhan secara sia-sia, Atau dengan sia-sia, Serta kita berbakti kepada Tuhan pada hari sabat. Pada bagian yang kedua, Disimpulkan, Hormati ayamu, Jangan membunuh, Jangan mencuri, Jangan bersina, Dan seterusnya, Disingkatkan, Atau dirangkum, Dalam satu pernyataan, Yaitu kasih kepada sesama manusia. Tentu yang Yesus maksudkan disini adalah, Bahwa kita tidak memperoleh keselamatan, Melalui perbuatan baik, Bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Maka secara otomatis, Atas pertolongan roh kudus, Kita dimampukan, Disanggupkan untuk melakukan, Perkara yang baik, Hal-hal yang baik kepada, Sesama kita manusia. Mari kita lihat, Bagian yang keliru lainnya dari pemuda ini. Menurut pemuda yang kaya ini, Dia telah menuruti, Akan segala perintah Tuhan, Untuk mengasihi sesama manusia. Jadi di ayat 20 dia berkata, Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, Juallah segala milikmu, Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, Maka engkau akan beroleh harta di surga, Kemudian datanglah kemari, Dan ikutlah aku. Pemuda yang kaya ini, Memiliki satu konsep yang keliru. Konsep yang keliru, Yang dia pikirkan bahwa keselamatan itu, Dengan melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi, Di dalam dia mempraktekan akan hukum Tuhan ini, Dia mempunyai pandangan yang keliru. Bagi dia adalah, Untuk taat kepada hukum Tuhan bagian yang kedua, Mengasihi sesama manusia, Adalah dengan berlaku pasif, Dengan tidak membunuh, Tidak bersinah, Tidak mencuri, Tetapi Yesus mau ajarkan kepada pemuda yang kaya ini, Bahwa jika engkau mau, Untuk memiliki hidup yang kekal, Dan menjadi murid Yesus yang sejati, Engkau harus menjadi aktif, Di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Engkau harus melakukan, Menyatakan cintamu kepada orang lain, Kepada sesamamu manusia, Dengan melakukan perbuatan yang baik, Yaitu dengan menjual akan hartamu, Dan membagikan itu kepada orang miskin, Orang yang tidak mampu, Jadi menurut hukum Tuhan itu bukan hanya pasif, Tidak melakukan pembunuhan, Tidak melakukan berdusta, Tetapi melakukan hukum Tuhan dengan berbuat, Melakukan hal yang baik, Untuk sesama kita manusia, Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang ini, Dia sangat kecewa, Oleh karena pandangannya yang keliru tentang Yesus, Konsep yang keliru tentang keselamatan, Dan konsep yang salah tentang bagaimana dia, Mentaati perintah Tuhan, Serta, Dia, Tidak memiliki kecintaan kepada sesama manusia, Karena dia lebih cinta, Harta benda, Kekayaannya yang begitu banyak, Dan ketika dia melihat bahwa, Kalau mau menjadi pengikut Yesus, Kalau mau menjadi murid Yesus, Dia harus melakukan begitu banyak pengorbanan, Dia akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. Ada bahaya dari kita meninggalkan Yesus Kristus. Ketika pemuda yang kaya ini, Meninggalkan Yesus Kristus, Dia kehilangan keselamatan. Oleh karena keselamatan, Di dalam kisah 4 ayat 12, Bahwa keselamatan itu, Kita tidak dapat memperolehnya, Di dalam siapapun. Karena tidak ada nama yang lain, Untuk mana manusia itu dapat diselamatkan, Selain daripada Yesus Kristus. Saya mau memberikan ajakan, Kepada pemirsa teduh, Yang menyaksikan program kita pada saat ini. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam dia, Kita memperoleh hidup yang kekal. Pemuda yang kaya ini, Dia sudah sukses, Sebagai seorang, Walaupun masih muda, Tetapi dia diberkati dengan kekayaan. Walaupun masih muda, Dia diberkati dengan penghormatan, Dari orang-orang yang ada pada samannya. Dan, Dia rindu untuk mendapatkan keselamatan. Ini adalah satu kerinduan yang mulia. Tetapi, Dia tidak mendapatkan keselamatan itu. Dan kalau dia meninggalkan Yesus Kristus, Berarti, Dia tidak akan memiliki, Kebahagiaan yang sejati di dunia ini. Dan ketika Yesus datang, Dia kehilangan keselamatan hidup yang kekal. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Yesus Kristus. Untuk berserah kepada Yesus Kristus. Untuk memohon kepada Yesus Kristus. Mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai seorang guru yang baik, Atau seorang nabi. Tetapi lebih daripada itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Datang kepadanya. Akui keberadaan kita. Bahwa kita manusia yang berdosa. Kita memerlukan kekuatan dari Yesus Kristus. Kita memerlukan berkat-berkat daripadanya. Kita memerlukan keselamatan yang daripadanya. Agar kita boleh mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam dia. Jangan kita mengutamakan atau menaruh hal-hal yang lainnya Pada tempat yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Apakah itu jabatanmu? Jika engkau menaruh jabatanmu dan engkau meninggalkan Yesus, Engkau tidak akan memperoleh keselamatan. Atau mungkin harta dan kekayaanmu. Engkau lebih mengutamakan itu daripada mengutamakan Yesus Kristus. Engkau akan kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal. Datanglah kepada Yesus Kristus. Undanglah dia untuk masuk di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dimampukan oleh kuasa roh kudusnya. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami berterima kasih. Oleh karena kami boleh belajar dari pengalaman pemuda yang kaya ini. Agar kita dapat memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kita perlu datang kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada saat ini. Amamu berdoa. Kiranya hati dan pikiran kami. Akan terbuka kepada panggilan dari Tuhan bagi kita semua. Biarlah kami dapat mengutamakan Tuhan. Melebihi dari harta. Melebihi dari posisi dan jabatan kita. Ataupun keuntungan-keuntungan dunia lainnya. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi yang pertama. Dan terutama di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami datang kepadamu. Memohon ampun akan dosa kami. Berseru kepada Tuhan. Untuk menyelamatkan kami yang penuh dengan kelemah dan kekurangan ini. Kasih karunnya Yesus Kristus akan menjadi bagian kami. Dan keselamatan hidup yang kekal. Akan menjadi satu kepastian di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Dan biarlah kami semua boleh terberkati oleh Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!